Kita berhusnudan boleh, tapi berwaspada itu juga penting Nah, ntar nyamar jadi waliullah ternyata cabul Nyamar jadi waliullah, ntar maling, ntar begal, ya kan? Iya banyak begal sekarang, nyamar jadi orang gila Bahkan ada orang-orang waras dibentuk oleh seseorang Untuk disuruh serang ulama Supaya informasi yang dia kewar-kewarkan bahwa itu adalah perbuatan PKI Selama ini kan ngedongeng dia, ada PKI, kebangkitan PKI Padahal dia yang buat orang gila itu Dia sendiri yang suruh tuh Supaya ada kerjaan dia, nanti supaya ormasnya diberikan apresiasi oleh masyarakat Ternyata benar, kata sifulan-sifulan Ada orang gila yang nyerang ulama Padahal mereka sendiri yang nyuruh Contohnya seperti tukang tambal ban curang Dia tebarkan paku di jalanan Tidak jauh dari situ, dia buka tempat tambal ban Faham What? Lakukan pencitraan kira-kira penting gak? Penting Menurut saya Terserah mau dia pencitraan mau tidak Yang jelas Dengan pencitraan dia itu Dia lebih dekat dengan rakyat Dia lebih tahu Di lapangan seperti apa Tapi kalau orang-orang yang gak jelas Presiden bukan Pejabat bukan Ulama bukan Waliullah apalagi jauh-jauh lah Buat pencitraan Nanti kalian akan temukan Ada orang-orang di tengah jamaah mereka yang Nangis Itu kalau dalam ilmu dagang Namanya testimoni ya Misalnya gini Sebelum saya berobat ke Habib Kepala saya sering sakit sebelah Setelah saya berobat ke Habib Kepala saya hilang sebelah Misalnya gitu Testimoninya Paham gak? Melalui momen ini Oh bukan begitu Ini lagi rame nih Ada Habibnya di depan tuh Ada preman misalnya Ataupun santri gitu Tiba-tiba dikasih mic Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fagir Tuku Iqbal Johar Dalam hal ini Ana ingin meminta maaf Kepada Habibana Karena selama ini Ana benci dengan antum bib Ana selalu menghina antum bib Ana disini bertaubat bib Ana minta maaf Ya sudah, sudah, sudah Sudah, sudah Sudah ya kawan Sudah, sudah Terang, terang Ana sudah memaafkan ya kawan Nah itu iklan tuh Biar kalian tahu tuh Itu salah satu iklan Untuk menjaring orang-orang bodoh Kenapa saya katakan orang bodoh Karena orang di Indonesia ini Semenjak penyajahan Belanda Pertama gampang kagum Gampang terpukau Gampang ditipu Apalagi dengan tipu muslihat Tipu muslihat itu Tidak akan terlihat Bejatnya Dia menipu kita dengan muslihat sekali Faham gak Faham Kenapa TJ paham itu Karena TJ pernah Melihatnya Ada yang seperti itu Suruh buat pengakuan begini Suruh buat pengakuan begitu Suruh ngaku begini Suruh ngaku begitu Supaya orang kagum Menggir kita Masya Allah Sudara Mulia sekali Akhlak Habibana Kita jangan tertipu Seperti itu Eh Hwan Coba nih kalian Para budak nih Kalau mereka lagi nyantap makanan Mereka gak sempat Lihat kalian Kalian gak level Dengan mereka Walaupun makanannya Kalian yang bawa Mereka akan duduk Di tempat yang terpisah Sesama mereka Kalian budak Sesama budak Belakang sana Dekat panci Dekat wajan Atau di lapangan Makan nasi bungkus Muliakan tamu Makan bareng tamu Kita duduk sama tamu Walaupun itu tamu Duduk kita Begitu juga kita bertamu Karena kita Ya dianggap ahwal Dianggap pribumi Dianggap orang pesek Mata belok Pipi tembem Perut buncit Badan pendek Nah kita duduk Di luaran aja lah Wali Allah ada Cacimaki Karena dengan adanya Wali Allah Di tengah-tengah kita Itulah yang menyatukan umat Itulah yang Mengademkan Suhu-suhu Yang sedang panas Baik suhu politik Maupun suhu Pemanasan global Ada Wali Allah Provokasi Tabayun Belum Sekalipun Udah Tabayun Udah tahu Betul Seseorang Itu belajar Di kandang Tebu Nggak mungkin Dia ngomong Seperti itu Di depan Orang banyak Itu Mempermalukan Saudaranya Disitulah Nilai Bahwa Dia Tidak Menjunjung Tinggi Ilmu Yang dimiliki Oleh dia Itu Wali Allah Tidak Memprovokasi Tidak Menghasut Tidak Menghina Orang lain Walaupun Orang itu Hina Tetapi Dia tahu Bahwa Kita semua Hina Di hadapan Allah Subhanahu Wa ta'ala Kecuali Amal Kita Kira-kira Menurut kalian Nggak ada Misalnya Malam ini Saya sebut Rijik Sihab Apakah ketika Saya sebut Nama dia Rijik Sihab Itu menghina Bukan Hanya saja Saya tidak Memuji dia Dengan menggunakan Kata Habib Di depannya Tidak Mau Menyanjung Dia Tidak Menyanjung Bukan berarti Menghina Orang yang Selalu Suka Dengan Sanjungan Kalau dia Tidak Disanjung Dia merasa Dihina Itulah Firaun dulu Kalau Nggak Manggil Panjang-panjang Dulu Paduka Yang mulia Paham Benci Itu salah Dalam aturan Percintaan Salah sekali Ada orang yang Cinta kepada kita Ada orang yang Biasa-biasa saja Ada orang yang Benci sama kita Jadi semua orang Tidak bisa kita Klaim Kalau dia Tidak Mengatakan Cinta ke kita Dia benci Ke kita Enggak Ya Enggak Terlalu ya T.I.J. Sama dengan Turunan Iblis Jahannam Nah cuman gitu Kepinteran mereka Bosnya Aja gitu Ngehina orang Caci maki orang Apalagi anak buahnya Ciri-ciri Iblis Dia merasa Pinter Dia merasa Mulia Dia dari Keturunan Mulia Perasaan dia Sehingga dia Merasa dirinya Lebih pintar Lebih hebat Sampai lupa Menggunakan Akhlak Nah itu Dia merasa Dia merasa Dia dari Klan paling tinggi Yang diciptakan Dengan api Sehingga dia Enggan bersujud Kepada Adam Itu iblis T.I.J. Ada enggak Seperti itu Merasa pinter Enggak Gue orang bodoh Eh ya Merasa kita ini Orang mulia Cucu mulia T.I.J. mengatakan Makanya enggak heran Orang-orang gila pun Sekarang jadi wali Ada tiga hal Kalau kita ketemu Orang gila Yang terlintas Di pikiran kita Yang pertama Untuk zaman sekarang nih Gara-gara doktrin Ada tiga hal Kalau melihat orang gila Pertama Kalian akan berpikir Kalau itu wali yuloh Enggak apa-apa Untuk bergusnuzon Tapi jangan aneh-aneh Yang kedua Kita akan berpikir Bahwa itu adalah artis Yang sedang buat konten prank Baim Wong misalnya Yang ketiga Kita akan menganggap Bahwa orang itu adalah intel Yang sedang menyamar Betul tidak Ujar T.I.J. Bernasab mulia Sehingga orang lain Di pandangan kita rendah Semua Sampai orang lain Kita suruh cium kaki kita Itu iblis Seperti itu Sombong Hah Hmm Tuh Ciri-ciri iblis Gua kasih tahu kepada lu Mungkin waktu lu Dengar Di pengajian tempat Siri Zik Ceramah Yang lu dengar Cuman kandang kebo Indonesia Sejak dulu Kala Tetap di Puja-puja bangsa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton